Hai semuanya, Mas Lur, Mbak Lur, kembali lagi bersama kita, Kang Cepot Adventure Nah, seperti biasanya nih lor, Kang Cepot Adventure lagi jalan-jalan santai Menikmati suasana alam pendesaan di siang hari Yang masih penasaran, kira-kira kemana ya jalan-jalan santuinya Kang Cepot Adventure hari ini? Mas Lur, Mbak Lur, ikutin video kami terus ya Oh iya, buat yang baru mampir nih ke Kang Cepot Adventure Jangan lupa buat subscribe, komen, like, dan share video Kang Cepot Adventure ya Let's go, kita jalan-jalan Perjalanan Kang Cepot Adventure hari ini kita awali dari Jalan Raya Karangmalang Jalan yang lagi kita lewati ini merupakan jalur alternatif menuju Genglimut Gunung Herjo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Untuk masuknya melalui Jalan Raya Cangkiran Gunung Pati Kita udah disambut dengan jalan yang mulus nih lor Nah sambil kita jalan-jalan santui dengan riang gembira di siang hari Kang Cepot Adventure juga mau sapa-sapa kangen dulu sama kalian semua ya Apa kabarnya nih Mas Lur, Mbak Lur? Gimana hari ini? Semoga selalu baik-baik ya Selalu diberi kesehatan dan lancar rezekinya Amin Jalannya ini mulai sedikit naik nih Dan kita udah mulai melewati hutan Jadi pelan-pelan aja ya Kita gak usah ngebut-ngebut jalannya Kita harus mengutamakan keselamatan dimanapun kita berada ya Teman-teman bisa lihat nih Di sebelah kanan kiri kita Wow, banyak juga ya pohon pisangnya Dan pohonnya itu juga lumayan rindang-rindang Jadi kalau siang hari lewat sini tuh cukup adem Hati-hati lor Jalannya udah sedikit berliku Kita tetap pelan-pelan ya Gak usah ngebut-ngebut Kita mau menikmati jalan-jalan siang hari dengan riang gembira Nah di siang hari gini aja Udaranya itu udah cukup adem ya lor Nah buat kalian nih Kalau pengen jalan-jalan di daerah sini Mungkin lebih enak tuh kalau di pagi hari Karena udaranya itu bisa lebih seger dan adem Selain bisa menuju ke arah gelipat gunung harjo Jalan yang kita lagi lewati ini Juga bisa menuju ke arah tempat wisata Yang cukup populer di kota Semarang dan Jawa Tengah Namanya Santosa Stable Pelan-pelan lor jalannya Ini jalannya mulai sedikit menggeronjal-geronjal gitu ya Kita harus hati-hati Utamakan keselamatan ya Gak usah ngebut-ngebut Nah bagi kalian yang mau berwisata ke tempat Santosa Stable Kalian gak perlu khawatir ya Karena di sepanjang jalan itu Udah ada petunjuk arah untuk menuju ke tempat wisata Santosa Stable-nya Nanti kita mau tunjukin ya lokasinya dimana Mulai sedikit menurun nih jalannya Dengan di sebelah kanan kiri Ini banyak banget ya pohon rindangnya ya Ini di sebelah kiri juga banyak banget pohon pisang Dari sini kita juga bisa lihat perbukitan Di sebelah kiri juga ada sawah Di sebelah kanan juga ada sawah Hati-hati Ini kita juga mulai melewati perkampungan warga Pelan-pelan ya Jalan mulai sedikit menikung ke kanan nih Hati-hati Jalan juga mulai turun Wow kita tuh dari sini bisa lihat perbukitan Terus juga ada persawahan tuh di bawahnya Wow keren banget ya pokoknya Pelan-pelan aja Ini turunannya juga cukup curam Cukup panjang nih Hati-hati kita juga melewati perkampungan warga Jadi harus pelan-pelan Naik dan menikung nih jalannya Nah itu kita mau belok yang ke kanan ya Ke arah ngelimut Gunoharjo Dan juga ke arah tempat wisata Santosa Stable Jalan lagi lor Ini jalannya juga masih mulus Dan kita lurus aja ya jalannya Nah kita juga mau ingat nih Buat kalian semua yang lagi keluar rumah Atau sedang berpergian Jangan lupa gerakan 5M nya ya Memakai masker Menjaga jarak aman Menjoih kerumunan Mengurangi mobilitas Dan juga sering-sering mencuci tangan Supaya kita terhindar dan ikut Mencegah penularan covid-19 Mulai melewati hutan lagi nih kita Cukup rindang ya Hutan di daerah sini Kanan kiri masih ditumbungi banyak-banyak pohon Sedikit menikung lagi nih Mas lor-balor jalannya Pelan-pelan ya Hati-hati Tidak usah ngepot-ngepot Ada mobil mau lewat Pelan-pelan minggir dulu Lanjut jalan lagi lor Jalannya juga sedikit bergeronjal-geronjal ini Pelan-pelan aja Sedikit menikung ke kiri Hati-hati Wow ternyata disini kita tuh juga bisa lihat View Gunung Ungaran yang keren banget Hati-hati lor Nih ada mobil lewat Motor lewat Wow keren banget Untung ya cuaca hari itu cerah Gitu ya Ini dia di sebelah kiri kita Merupakan pintu masuk tempat wisata Santosa Stable Wow kerennya Bisa lihat sawah Bisa lihat Gunung Ungaran Buat teman-teman nih Yang belum pernah ke Santosa Stable Perlu dicoba ya Datang ke sini Santosa Stable itu Tepatnya berlokasi di Dusun Londo Desa Leban Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Jawa Tengah Di Santosa Stable Teman-teman itu bisa melihat kuda Dan juga menikmati Pembandangan alam Dengan view Gunung Ungaran Yang keren banget Nah Gunung Ungaran sendiri itu Memiliki ketinggian 2050 meter Di atas permukaan laut Atau 2050 mdpl Kalian bisa lihat sendiri kan Disini Wow keren banget Gunung Ungaranya Buat teman-teman Yang suka banget View alam Yang kayak gini Kalian tuh harus coba ya Jalan-jalan di daerah sini Kalian tuh gak akan Dikecewakan Bener-bener keren banget Kita juga mau kasih tau ya Jalan-jalannya kesini Waktu cuaca cerah Nah buat teman-teman Yang suka banget Mendaki gunung Atau yang belum pernah Naik Gunung Ungaran Bisa nih Gunung Ungaran Masuk list daftar kalian Yang mau naik gunung Mendaki Gunung Ungaran Bisa melalui 3 basecamp Basecamp perantunan Basecamp mawar Dan basecamp promasan Atau basecamp mendini Tentunya Setiap basecamp Pasti memiliki Ciri khas Keindahan alam Yang keren Sambil lanjut perjalanan Kita juga mau ngasih tau nih Buat kalian semua Selain motovlog Kang cepat adventure Juga punya beberapa video Yang bisa kalian tonton lho Ada video pendakian gunung Video wisata pantai Video wisata air terjun Dan juga video-video Tempat wisata lainnya Yang siapa tau nih Bisa jadi referensi Buat kalian semua Yang mau liburan seru Bersama teman Atau keluarga Mulai masuk perkampungan Lagi nih kita Nah ini kita itu Udah berada Di desa pasikitan Tetep pelan-pelan ya Mas lor mbak lor Jalannya Karena melewati Rumah-rumah warga Ini kita ambil Yang jalan lurus Pelan-pelan Mulai memasuki hutan Lagi kita lurus Ademnya lewat sini Kanan-kiri Masih banyak paunya Hati-hati Sedikit menikung ke kiri Pelan-pelan ya Mas lor mbak lor Jalannya Ini lumayan sepi ya Cuman beberapa Kendaraan aja nih Yang lewat Pelan-pelan Ini ada rumah nih Di sebelah kanan nih Wah jaraknya lumayan jauh ya Menikung ke kiri Pelan-pelan lor Jalannya sedikit menurun Wah enak ya Punya rumah Di daerah sini ya lor Tiap hari itu Bisa merasakan Udara yang seger Adem Sedikit menurun Mas lor Jalannya Wow Keren banget Kita mulai Melewati Persawahan Kanan-kiri Disambut dengan Yang hijau-hijau Aduh Menyejukkan mata ya Ini mas lor mbak lor Jalannya juga Sepi Tapi kita gak boleh Ngebut-ngebut ya Jalannya Nyantai aja Ini jalannya juga Mulai sedikit naik Lumayan naik nih Hati-hati Menikung ke kanan Habis menikung Menikung lagi Sedikit turun Nah ini di sebelah kanan kita Ada SD Negeri 2 Pasigitan Sepi ya mas lor mbak lor Daerah sini Jalannya tuh Mulus nih Menikung lagi ke kanan Lurus lagi jalannya Melewati perkampungan warga Hati-hati Masih sepi juga ya Daerah sini ya lor Belok ke kiri Sedikit naik Pelan-pelan Melewati hutan-hutan lagi kita Ademnya ya lor Lewang lewatin hutan ya Kita tuh tadi banyak Lewatin hutan nih lor Jadi jalan-jalannya kita tuh Gak terlalu kepanasan Yang ada tuh Kita tuh dapet udara yang sejuk Teman-teman nih Yang lagi gabut Atau yang lagi Pengen cari suasana Yang seger-seger Tapi murah meriah Gak gabisin uang Dan kalian nih Bisa jalan-jalan di daerah sini Menikmati udara sejuk Ini disebelah kiri Ada kandang ayam Belok ke kanan Hati-hati Sedikit menikung Ada kandang ayam lagi nih Di sebelah kanan Jalannya tuh juga udah lumayan mulus nih Daerah sini lor Pokoknya tuh Enak banget lah kalian Jalan-jalan di daerah sini Selain udaranya yang adem Itu juga sejuk Lanjut perjalanan lagi ya lor Kita tuh gak ada bosen-bosennya lor Kalau jalan-jalan di daerah pedesaan Kayak gini Bilok ke kiri lor Hati-hati Pelan-pelan aja Selain bisa ngeliat Panorama alam Kayak lihat sawah Terus burusnya tuh Kita bisa lihat view gunung Kita juga bisa merasakan udara yang sejuk Enak Jadi kita tuh bisa Melepas penat rutinitas sejendak ya Mas lor Mulai menurun nih Jalannya Hati-hati Dengan udara yang sejuk Pelan-pelan aja Wow Mas lor Mbak lor Kita mulai melewati persawahan lagi nih Kanan-kiri Sawahnya masih hijau-hijau Dengan cuaca cerah Mulai naik lagi nih Mas lor Mbak lor Ke kiri Hati-hati Melewati hutan lagi kita ini Naik lagi Masih lurus nih Mas lor Mbak lor Kanan-kiri Banyak pun rindang Kita lewatnya tuh jadi adem Nggak terlalu panas Naik lagi nih Mas lor Mbak lor Pelan-pelan Kita lewat persawahan lagi Sebelah kiri ada sawah Sebelah kanan ini ada kebun jagung lor Dengan view perbukitan Kita bisa lihat dari jauh perbukitannya Jalan lagi lurus Mulai menurun lagi Dan sedikit berliku lor Hati-hati Ini jalannya juga Sedikit geronjel-geronjel Nggak usah ngebut-ngebut Mulai naik lagi Kanan-kiri Masih banyak pun Pohon-pohon rindang Naik lagi Pelan-pelan Mulai masuk perkampungan lagi Sepi juga ini perkampungannya Pelan-pelan jalannya Bentar lagi Kita udah mau nyampe Di jalan raya nih Nah kalau kita Belok ke kiri Itu ke arah Ngelimut Gunungarjo Nah kita mau yang Ambil ke kanan Ke arah Cangkiran Dan kota Semarang Terima kasih ya Teman-teman semuanya Sudah mengikuti kami Dari awal sampai akhir Dan jangan lupa ya Tetap ikuti video-video Menarik yang cepat lainnya Sampai ketemu lagi Dadah Dadah